Sesuai instruksi Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mematangkan diri agar Kepulauan Seribu menjadi tempat wisata utama yang akan disetarakan dengan Pulau Wisata Maldives di Lautan Hindia, Sri Lanka. Saat ini pihak pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terus melakukan pembahasan langkah-langkah dengan pemerintah provinsi melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD terkait serta Biro Perekonomian DKI Jakarta. Dari informasi yang diperoleh Berita Jakarta TV, Senin 8 Agustus 2016, masalah utama pengembangan wisata Kepulauan Seribu yakni pembangunan infrastruktur dermaga utama sebagai pintu masuk ke Kepulauan Seribu. Saat ini, jika wisatawan ingin ke Kepulauan Seribu masih menggunakan dermaga Marina Ancol, Kali Adem, Kali Pasir Tanggrang, serta dermaga Sunda Kelapa, Jakarta Utara. Bupati Kepulauan Seribu Budi Utomo mengatakan, sesuai dengan instruksi gubernur rapat dan pembahasan tentang pengembangan Kepulauan Seribu terus dilakukan dengan pihak terkait sebagai leading sector. Salah satunya yakni terkait pengembangan infrastruktur dermaga utama sebagai pintu masuk ke Kepulauan Seribu. Selain itu, sarana air bersih, pengolahan sampah, serta listrik juga menjadi prioritas utama pengembangan wisata Kepulauan Seribu. Sebenarnya juga sudah berkali-kali ya Pak Gubernur menginstruksikan bahwa Kepulauan Seribu itu bisa menjadi Maldifnya Vanjava, bahkan kita ingin kelasnya jadi kelas Maldif. Maka kami sudah melakukan rapat ya, langkah-langkah rapat dengan Biro Perekonomian, kemudian dengan SKPD-UKPD yang langsung leading sector. Contohnya adalah problem utama dari peningkatan wisata di Kepulauan Seribu adalah akses infrastruktur. Yaitu pertama kali adalah pintu masuknya, dermaga. Kepulauan Seribu belum ada satu pintu dermaga yang khusus untuk Kepulauan Seribu. Api disini bisa masuk lewat Marina Ancol, kemudian lewat Sunda Kelapa, kemudian lewat Kali Adem, juga lewat Kali Pasir, Tangerang. Kami ingin ditentukan satu titik sport ya, itu adalah dermaga pintu masuk Kepulauan Seribu. Seperti dulu kita punya yang namanya di Donggala ya, di Sampur ya kalau ada yang mengenal, itulah pintu masuknya ke Kepulauan Seribu. Dermaga atau pelabuhan yang ada di Kepulauan Seribu itu sendiri, yang ada di Untung Jawa, di Tidung, di Pramuka, di Kelapa Harapan. Itu juga kita minta akses terus diperbaiki. Lemaganya yang artinya harus baik lah ya, yang intensifnya. Ada tempat duduk dan tiketing, kemudian toiletnya, sarana-sarananya sebagus. Ini juga menjadi kewenangannya atau menjadi leading sektornya adalah dinas perhubungan. Kami juga undang waktu itu, kita minta dari Biro, juga dari Deputi, sudah merapatkan, minggu kemarin dua hari berturut-turut, untuk membahas bagaimana mendorong pariwisat perusahaan seribu. Kemudian, di samping infrastruktur adalah, tentunya yang paling penting juga adalah masalah sarana air, air besi, kemudian pengolahan sampah, beserta penambahan listrik. Adalah, kami melihat ada satu regulasi yang harus dibangun, harus dibuat. Contoh, misalkan kalau kami, atau kalau semuanya lihat di pulau-pulau Bali, di pulau Lombok Kilitrawangan, bahkan di Maldives, bahwa resort itu bisa membangun yang namanya resort di atas air, untuk khusus pengembangan Pulau Seribu sebagai pariwisata. Karena tidak bisa disamakan antara Jakarta yang di darat, atau di Kepulauan Seribu. Saya pikir ada hal khusus yang itu menjadikan perhatian. Dari Balai Kota DKI Jakarta, Adi Alfian memberitakan.